Dua pelaku pencurian perabot rumah makan dan satu penada barang curian ditangkap unit reskin kepolisian sektor Sempolan Jember. Pelaku mengunfaatkan rumah makan yang tutup karena imbawan pemerintah terkait mewabahnya virus corona. Seperangkat meja kursi makan, sebuah lemari pendingin disita sebagai barang bukti. Sebuah rumah makan di Jalan Nasional Banyuwangi Jember di Kecamatan Silo Jember nampak seperti warung biasa. Namun jika dilihat ke dalam, seluruh perabotan warung porak-poranda. Rumah makan milik Indri Susanti, warga desa Silo Jember ini, dibobol kawanan maling yang menguras nyari seluruh perabotan yang ada di dalam warung. Bahkan meja kursi hingga etalase makanan ikut raib diangkut kawanan pencuri saat warung dalam keadaan tutup lantaran pandemi corona. Pemilik rumah makan akhirnya melaporkan peristiwa ini ke polisi. Korban mengaku rumah makan miliknya telah beberapa kali kehilangan sejumlah barang, namun dalam jumlah kecil. Namun pada selasa malam kemarin, pemilik warung kaget lantaran hampir seluruh perabotan raib di gondol kawanan maling. Kejuriannya kan ada tiga kali kejadian, jadi kan yang pertama itu saya diam, karena kan cuma yang bilang menggerang sepele kan diam. Ini kejadian yang kedua kali, kok dibiarkan kok tambah jadi gitu. Makanya saya berusaha minta tolong sama kepolres gitu. Itu lengkap peralatan warung semua, kayak kursi, estalase, kulkas, semua ya peralatan dapur gitu. Dalam waktu dua kali 24 jam, polisi akhirnya berhasil membekuk dua pelaku dan satu penada barang hasil curian. Tersangka pelaku pencurian atas nama Gatot Arianto dan Adisaputra, warga desa Garahan kecamatan Silo Jember, ditangkap polisi saat menjual hasil curian ke penada Busairi, warga desa Sempolan kecamatan Silo Jember. Hasil pemeriksaan tersangka masuk ke dalam rumah makan dengan merusak pintu belakang dan membawa perabotan melewati pintu bagian depan dengan kunci duplikat. Warung memang kondisi kosong karena sudah tutup, jadi tersangka masuk dengan cara merusak pintu dengan membawa barang-barang tersebut menggunakan mobil kita. Cara masuk menjongkel atau seperti apa? Cara masuk menjongkel pintu dan merusak pintu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sebuah lemari pendingin, sebuah etalase kaca, dan perabotan meja kursi warung makan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini ketiga pelaku ditahan di Mapolsek Sempolan. Dari Silo, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.